Diterjang angin puting beliung, sebuah tower pemancar siaran milik stasiun televisi TVRI di Palembang, Sumatera Selatan, roboh. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Selain mengalami kerugian ratusan juta rupiah, dua stasiun TV swasta yang bekerja sama dengan TVRI Sumsel, yakni Net TV dan RTV, tidak bisa siaran untuk channel TV analog di Palembang. Sedangkan untuk saluran TV channel digital, masih bisa bersiaran. Menurut Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan, Sukirman, tower yang dibangun pada tahun 1973 dan 1974 itu hanya berdampak kepada dua stasiun televisi swasta tersebut. Sedangkan untuk siaran TVRI Sumsel tidak berpengaruh sama sekali. Sukirman menyebut, insiden robohnya tower sekitar 40 meter dari total tinggi tower mencapai 100 meter tersebut terjadi akibat angin puting beliung pada Senin sore. Akibatnya, tower tersebut roboh. Yuh, saking kencangnya sehingga tower kita roboh sebagian. Timpas saya sendiri, Pak? Ini memang pemancar lama, jadi memang hanya saja ada mitra kerja kita, TV swasta yang mungkin tidak bisa siaran. Oh, TV swastanya. Ada dua. Kalau TVRI-nya tetap aman. Terkait insiden ini, pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang memasang garis polisi di lokasi kejadian. Hal ini, agar tidak ada orang yang melintas di dekat tower lantaran kondisi tower yang roboh, masih tergantung dan bisa membahayakan keselamatan karyawan TVRI maupun warga. Kami tadi sudah berkoordinasi dan sudah menghubungi pihak terkait untuk segera melakukan penanganan-penanganan, antisipasi kejadian lanjutan, dan kami dari Polsek juga memasang polis lain agar masyarakat tidak melintas di seputaran tower yang saat ini patah, karena sangat memungkinkan juga tower itu akan patah kembali karena sudah digantungi oleh tower yang bagian atas. Sebelumnya, kota Palembang diguyur hujan deras dan angin kencang pada Senin sore. Bahkan, selain merobohkan tower sejumlah pohon di berbagai tempat, juga mengalami roboh akibat angin kencang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriyansyah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!